Hai guys, pertengahkan nama ku Audrey. Nah, di video kali ini kita akan membuat es krim. Wah, kok es krim? Kalian tau gak sih kalau es krim ternyata salah satu contoh penerapan dari sifat kolligatif? Apa itu sifat kolligatif? Sifat kolligatif adalah larutan yang tidak bergantung pada jenis sat terlarut, tapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel sat terlarutnya. Nah, di praktikum ini kita akan membuktikan salah satu sifat kolligatif yaitu penurunan titik buku, di mana kalian larutan selalu memiliki titik buku yang lebih rendah dari titik pelarutnya. Jadi, langsung saja kita membuat es krim. Nah, ini adalah alat dan bahannya. Pertama-tama, tuangkan 250 ml susu ke plastik makanan, lalu ikat dengan rapat. Lalu ambil toples yang sesuai isi dengan es batu, garam, lalu kita menaruh adonan es krim dan menggucang toples selama kurang lebih 10 menit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu setelah 10 menit, es krim bisa dikeluarkan. Nah, di sini saya menggunakan pisau karena saya meningkatnya terlalu keras. Wah, gampang banget ya cara buatnya. Tapi pasti dari kalian banyak yang bertanya-tanya kan, kok bisa dengan cara yang sesimpel itu bisa membuat es krim? Seperti yang saya dijelaskan tadi pada awal video, larutan atau di sini bisa kita sebut susu membutuhkan titik beku yang lebih rendah agar dapat membeku. Oleh karena itu, garam ditambahkan. Nah, di sini garam memegang peranan yang penting, karena pemberian garam ke air es yang melingkupi es krim akan menurunkan titik beku es sehingga es mencair. Proses pelarutan garam membutuhkan kalor dari adonan es krim, sehingga walaupun es menjadi cair, suhunya tetap lebih rendah dari suhu es, sehingga suhu susu turun dan bisa menjadi padat dan beku lalu menjadi es krim. Jangan lupa, garam adalah elektrolit kuat, karena larutan garam ini terionisasi secara sempurna menjadi Na plus dan Cl min. Derajat ionisasi dari larutan garam adalah 1. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu lagi dari sifat kolligatif, yaitu penurunan tekanan uap. Bisa di pause ya? Oh ya, sumbernya itu dari buku cetek penerbit arlangga dan dari website gomendikbook.go.id Nah, molekul set cair saling meninggalkan air yang membuat tekanan uap. Saat terlarut yang terlaluan mencinturkan kelarutan tersebut, maka partikel akan menerapi pengurangi penguapan molekul-molekul sehingga tekanan uap akan menurun. Dalam kolam apung, orang tidak akan tenggelam, karena akan mengambang seperti batu apung. Kolam apung dibuat dengan melarutkan garam ke dalam air kolam dengan jumlah besar, sehingga diperoleh konsentrasi garam dalam air kolam itu sangat tinggi. Akibat dari itu, masa jenis air kolam dapat menjadi lebih besar atau sama dengan masa jenis tubuh orang. Orang pun tidak akan tenggelam atau akan mengapung ketika berenang di kolam tersebut. Masa jenis larutan atau air kolam yang menjadi bertambah besar karena dilarutkan garam ke dalamnya menunjukkan terjadinya penurunan tekanan uap larutan. Lalu, ada sifat kolligatif. Sifat kolligatif ada dua, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit bisa menghantarkan listrik, sedangkan non-elektrolit bisa menghantarkan listrik. Lalu, elektrolit punya jumlah partikel yang lebih banyak dari non-elektrolit. Makanya, sifat kolligatif elektrolit lebih banyak daripada non-elektrolit. Terima kasih telah mendengarkan.